Terima kasih buat keempatan yang telah diberikan kepada saya Perkenalkan, nama saya Amin Flangking B.W. Nenok Saya adalah salah satu mahasiswa dari Pemiruitas Musa Cendana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi Semester 9 Video ini dibuat Dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perubahan sosial budaya Dengan tema budaya populer dan imajinasi Mendefinisikan imajinasi sipil Melalui beragam kasus yang dipresentasikan dalam koleksi ini Kami memodelkan berbagai fungsi yang dilakukan oleh imajinasi sipil Kami mendefinisikan imajinasi sipil sebagai kapasitas Untuk membayangkan alternatif terhadap kondisi budaya, sosial, politik, atau ekonomi Saat ini seseorang tidak dapat mengubah dunia Tanpa membayangkan seperti apa rupa dunia yang lebih baik Di luar itu Imajinasi sipil membutuhkan dan mewujudkan melalui kemampuan Membayangkan proses perubahan Melihat diri sendiri sebagai agensi sipil yang mampu melakukan perubahan Merasakan solidaritas dengan orang lain Yang perspektif dan berpengalaman Perbedaan dengan dirinya untuk bergabung dengan kolektif yang lebih besar Dengan minat yang sama dan untuk membawa dimensi imajinatif Ke ruang dan tempat penyanyata Penelitian tentang imajinasi sipil Mengeksplorasi konsekuensi politik dari representasi budaya dan akar budaya Dari pertipasi politik Definisi ini mengkonsolidasi ide-ide dari berbagai akun imajinasi publik Imajinasi politik Imajinasi radikal Imajinasi pragmatis Pemerontakan kreatif Atau fantasi publik Dalam beberapa kasus Imajinasi sipil didasarkan pada keyakinan tentang Bagaimana sebenarnya sistem itu bekerja Tetapi kami memiliki pemahaman yang lebih luas Mendaikkan kemampuan untuk Membayangkan alternatif-alternatif Bahkan jika alternatif-alternatif itu menghasilkan yang fantastis Tetapi sering Fokus pada masalah kontemporal Membuat tidak mungkin untuk melihat Melampaui batasan langsung Istilah tersebut Sipil juga terkait dengan Pengejaran Barang publik sebagai Prasyarat untuk membentuk Untuk bentuk lain Dari ketertibatan politik Eric Golden dan Paul Mikhalidis Tahun 2016 Memperluas kegagasan Dutlern mengemati bahwa Sementara konsep Kebaikan bersama sangat subjektif Istilah meminta kebaikan masyarakat Atau tindakan yang diambil Yang memuntukkan publik di luar Lingkup Intim aktor Warga mendukung hubungan komunitas Menuju tentuan bersama Model sirkuit budaya Sipil Dagren 2003 Terdiri dari Enam dimensi nilai bersama Afinitas Pengetahuan dan kompetensi Praktik identitas Dan diskusi Cetatan Neta Killer Kinn Rekcik Tentang Harry Potter Alliance Menggambarkan bagaimana Masing-masing dimensi Dagren dibangun ke dalam Contoh aktifisme Penggemar yang sering dikutip Oleh Jenkis Sersetom 2016 Mengeksplorasi bagaimana Grup Memobilitasi pemuda Di sekitar minat Mobilitas politik Menciptakan identitas Bersama di sekitar Makhluk yang Imajinatif dan peduli Secara sosial Membangun dukungan Untuk Terlibat dalam diskusi Masalah sosial Dan menerjemahkan Pengatuan kewarganadaan Baru ini ke dalam Seperangkat praktik bersama Kami membangun disini Pada apa yang mungkin Merupakan aspek Paling kontroversional Dari studinya Gagasan bahwa Fantasi tentang Penihir dan sihir Mungkin menginspirasi Aksi sosial dunia nyata Melihat Budaya populer Sebagai Provokasi Untuk ketertiban sibil Daripada Sebagai pelarian Mari kita penjelas Bahwa Selalu ada Dimensi politik Pada budaya Dan definisi kita Tentang kewarganagaan Mengandung Komponen budaya Yang berat Keterlibatan sibil Dengan budaya populer Melibatkan Negosiasi yang Kompleks Antara pandangan dunia Dan berwarna Dengan hubungan Yang penuh Dengan institusi Komersial Bertimbangkan Misalnya Sebagaimana Alat dan Platform Teknologi Menginformasikan Menyiasi masyarakat Kami menolak Baik ide Determin Nasmi Teknologi Dan mitos Konotomi Total Melihat individu Terus-menerus Bernegosiasi Dengan budaya Di sekitar Yang mencakup Teknologi Yang semakin Memitu Kelingkungan Kontraper Tartik Tartik Pengalaman 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 Yang akan Menentroposikan Cerita Dan nilai Kita Dalam Nerasi Arus Utama Nostalgia Sama seperti Fiksi Ilmiah Memperdebatkan Visi alternatif Tentang Masa depan Konsepsi Nostalgia Tentang Masa lalu Juga menawarkan Tolak ukur Untuk Mengidentifikasi Kekurangan Dalam Sistem Saat ini Nostalgia Seperti itu Tidak Kalah Otopia Hanya Karena Merujuk Pada Masa lalu Boim 2000 Menulis Nostalgia Adalah Kerinduan Akan rumah Yang sudah Tidak Ada Lagi Atau Tidak Pernah Ada Nostalgia Adalah Sentimen Kehilangan Dan Berpindahan Tetapi Juga Merupakan Romansa Dengan Fantasi Sendiri Boim Berpendapat Bahwa Nostalgia Hanya Sebagai Tentang Melihat Ke Belakang Dan Juga Dapat Menurut Caya Ke Masa depan Seperti Yang disarankan Mantra Trumpian Make American Great Game Boy Membedakan Antara Dua Bentuk Menenasi Nostalgia Nostalgia Restoratif Tidak Menganggap Dirinya Sebagai Nostalgia Melainkan Sebagai Kebenaran Dan Tradisi Berikut Nostalgia Reflektif Berdiam Dan Ambifansi Kerinduan Dan Rasa Memiliki Manusia Dan Tidak Menghindar Dari Kontradisi Keseterhanaan Nostalgia Restoratif Melindungi Keberanaan Mutlak Sementara Nostalgia Refleks Menyebutnya Keraguan Nostalgia Restoratif Boim Rentan Terhadap Aplikasi Yang jelas Tidak Ilmiah Bahkan Kekerasan Propaganda Untuk Trit Rik Sebuah Visi Nostalgia Namun Transformatif Dari Masyarakat Rasial Yang sempurna Menetapkan Sisi gelap Ijaminasi Sipil Menurut Alon 2014 Imajinasi Yang Mengani Masikan Nasi Mencakup Konstruksi Hati-hati Dari Masa lalu Nostalgia Bersama Kebangsaan Yang menetapkan Orang-orang Yahudi Sebagai Penjahat Dan Masa depan Aspiratif Yang radikal Nostalgia Restoratif Rasa Mengembalikan Mertabat Ke Himat Atau Ibu Bertiwi Dengan Iminasi Utopia Dari Budaya Arai Yang Lebih Sempurna Dengan Memanfaatkan Teartrik Dan Ikonografi Yang Hidup Yang Oleh Beberapa Orang Disebut Vanisme Yang Mempesona Secara Signifikan Iminasi Nasi Hanyalah Salah Satu Dari Beberapa Model Yang Bersaing Untuk Masa Lalu Dan Masa Depan Eropa Yang Muncul Selama Era Ini Misalnya Visi Masyarakat Jerman Yang Jauh Lebih Anarkis Dan Pluralistik Menginspirasi Etuel Piraten Jaringan Komunitas Pemuda Yang Terhubung Melalui Kesamaan Minat Terhadap Jas Hiking Alam Dan Waktu Luang Semua Hal Yang Dibenci Oleh Resimasi Mengutip Gothe Mawar Putih Tidak hanya Memangkitkan Nostalgia Masa Lalu Jerman Tetapi Juga Secara Langsung Menentang Klaim Nasi Atas Karya-karyanya Sebagai Contoh Bangsa Arya Ideal Mereka Mawar Putih Selanjutnya Mendukung Visi Alternatif Mereka Melalui Mawar Putih Bunga Yang Diasosiasikan Dengan Kemurnian Dan Kebernaan Dan Kebenaran Gambar Mawar Secara Halus Menyarankan Masyarakat Jerman Alternatif Tanpa Kekerasan Dan Sangat Rapun Tragisnya Wittros Hancur Ketiga Dua Anggota Pencinya Sedara Kandung Sophia Dan Hans Kohl Ditangkap Disiksa Diadili Dan Dieksekusi Setelah Membagikan Brosur Di Universitas Di Munich Pada Tahun 1943 Masih Menggunakan Kekerasan Brutal Untuk Mempertahankan Indienasi Sipil Mereka Seperti Yang Denginginkan Oleh Hanan Aret Tahun 1966 Dalam Pemerintahan Totaliter Teror Menjadi Total Ketika Ia Menjadi Independen Dari Semua Oposisi Ia Memerintah Tertinggi Ketika Tidak Ada Lagi Yang Menghalangi Jalanya Teror Merupakan Mekanisme Yang Efesien Untuk Memungkap Perbedaan Pendapat Dan Mengisolasi Individu Budaya Yang Diasilkan Beroperasi Dalam Kata Kata Aret Sebagai Satu Orang Dengan Dimensi Raksasa Dalam Skenario Ini Tidak Ada Ruang Untuk Visi Yang Diperbutkan Atau Bersaing Yang Mungkin Mengancam Negara Totaliter Terdekan Pemberontak Oleh William Doctor Sejak Akusisi Lucas Phil Oleh Disney Pada Tahun 2012 Saga Star Wars Terlah Menjadi Penangkal Pikir Untuk Pertengahan Dan Konflik Politik Di Satu Sisi Tiga Film Star Wars Yang Diproduksi Disney Sejauh Ini Devos Unquest Roger One Star War Story 2016 Dan Jerry Teragir 2017 Memiliki Masing-masing Pihak Yang Diperjuangkan Sejarah Kritis Untuk Memperlakukan Perubahan Positif Dalam Respektasi Pemukaan Dunia Imajiner Sebagai Ruang Ideologis Untuk Instruksi Dan Keseteran Melalui Karakter Baru Yang Dimainkan Oleh Pemeran Dengan Beragam Budaya Serta Peningkatan Aktur Wanita Di Sisi Lain Si Kelompok Kecil Pemberontak Meminta Penonton Untuk Memblokuit Star Wars Disney Untuk Melawan Perubahan Tersebut Dengan Menyerang Peningkatan Signifikan Dalam Hiburan Yang Benar Secara Politis Memang Kebangkitan Kembali Fancis Film Star Wars Setelah Disejajarkan Dengan Naiknya Apa Yang Disebut Art Nine Sebuah Garakan Almolf Ideologis Tersebar Dan Sebagian Besar Online Yang Telah Tumbuh Menjadi Istilah Payung Untuk Supermasi Kulit Putih Baik Untuk Tujuan Profesif Atau Reaksioner Satu Batalion Komentar Digital Yang Memanfaatkan Imaginasi Sipil Star Wars Dengan Secara Sukarela Mendaftar Sebagai Tentara Dalam Perang Budaya Baru Yang Sering Berperang Di Seluruh Medan Perang Internet Dengan Platform Media Sosial Yang Berfungsi Sebagai Ruang Publik Dari Imaginasi Ini Ini Bukan Pertama Kalinya Star Wars Menjadi Sarang Antagonisme Politik Pada Pada Tahun 2005 Revenge Of The Science Dikritik Oleh Anggota Patriotik Amerika Memblokit Anti Amerika Hollywood Faba Karena Mempromosikan Retorik Anti Boost Elemen Yang Paling Offensis Adalah Baris Yang Diucapkan Oleh Anakin Skidwalker Pada Titik Ini Turun Dengan Cepat Ke Sisi Gelap Ke Obi-Wan Kenobi Kamu Bersamaku Atau Kamu Adalah Mesukuh Bagi Para Pembangkang Ini Jelas Merupakan Pop The Boss War Of Terror Ketika Putus Menyatakan Dengan Tekas Anda Bersama Kami Atau Anda Bersama Teroris Nyatanya Giorgio Lucas Tidak Merahasiakan Analogi Politik Film Tersebut Dan Mempromosikan Film Tersebut Sebagai Komentar Tentak Perang Melawan Teror Dan Ketetiban As Di Irak Dan Afganistan Sebagai Tanggapan Pahbah Berusaha Untuk Membolisasi Boykot Film Tersebut Melalui Saluran Online Yang Tersedia Sebelum Munculnya Twitter Dan Layanan Jari Sosial Lain Tetapi Jika Tanda Terima Box Office Adalah Indikator Kesuksesan Memicu Apapun Diluar Jumon Atau Arus Utama Menulis Untuk Wali John Sudherland 2005 Mengejar Para Pemblokai Sayap Kanan Sebagai Lucu Menggambarkan Pada Kampanyenya Seperti Yang Dilakukan Oleh American Family Yang Memprotes Kampanye Disney Fiksi Dek Masa Muda Distopia Oleh Lauren Levis Jika Anda Masuk Ketokoboko Besar Di Amerika Serikat Anda Mungkin Menemukan Rak Berlabel Fiksi Dewasa Muda Distopia Meskipun Fiksi Ilmiah Distopia Dan Novel Dewasa Muda Ya Telah Lama Memang Genre Dengan Sendirinya Perkembangan Cerita Distopia Untuk Untuk tahun 2007 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 pada bulan September 2011 aktivisi Orkopi Wall Street mengambil alih Suskwiti Prag di distik keuangan kota New York untuk memprotes ketidaksetraan kekayaan dan meminju protes serupa secara nasional dan di seluruh dunia kemudian pada tahun 2011 Senator Fairmont Bernier Sanders mengumumkan bahwa ia akan mencolonkan diri untuk mencolon partia demokrat dalam pemilihan presiden dengan platform membalas kekayaan dalam kesejahteraan teks distopia ia mungkin sangat cocok untuk memberikan kritik radikal karena pada dasarnya adalah cerita tentang revolusi tetapi ada ironi tertentu untuk ini karena ini adalah pasar umum narasi tentang revolusi novel dan film ia adalah bisnis besar dan telat tumbuh secara ekspotensial selama 20 tahun terakhir pada 2012 ketika film Hunger Games pertama dirilis fiksi ia menjadi yang diterbitkan setiap tahun meningkat dari 3000 pada tahun 1917 menjadi 12.000 pada tahun 2009 ketimpangan kekayaan seri Hunger Games berlangsung di Amerika Utara pasca popolitik setelah bencana lingkungan global bangsa bangsa panem terdiri dari 12 distrik yang dikendalikan oleh kapitol setelah pemberontakan yang gagal dari distrik-distrik melawan kapitol dimana distrik ke-13 diduga musuh kapitol mendirikan Hunger Games sebagai hukuman untuk distrik-distrik dan sumber hiburan setiap tahun dua pemuda satu laki-laki dan satu perempuan dipilih sebagai penghormatan dari setiap distrik untuk bertarung sampai mati dan dalam program televisi realita yang disiarkan secara nasional seperti yang ditunjukkan Faistir 2015 posisi distrik yang secara sosial ekonomis dan politik lebih rendah mengumbangkan mereka dengan penggiran dari global zones seperti yang dikendalikan oleh teori pas kolonial distrik mengekstraksi kembali sumber dan memproduksi barang untuk digunakan para elit di kapitol dengan distrik yang terletak paling dekat dengan kapitol terlibat dalam produksi barang mewah seperti batu permata dan menempati posisi istimewa dibandingkan distrik lainnya seperti di dunia selatan mobilitas sosial ekonomi dan fisik sangat sulit tetapi ada beberapa strafikasi dimana di dalam kabupaten selain itu serial tersebut memberikan kritik terhadap kapitalisme neoliberal di Amerika Serikat warga panem tidak menerima layanan kesejahteraan sosial dan tidak memiliki tenaga kerja terorganisir pemerintahan seperti yang dikemukakan Hector Amaya 2013 media adalah pemain kunci dalam sistem penindasan dan kritik terhadap media pemerintahan mungkin merupakan pesan paling jelas dari The Hunger Games baik manipulasi media dan pengawasan merupakan apa yang von Klotz sebut sebagai pemerintah serta regi non-discipline yang digunakan untuk mengontrol populasi cara paling jelas dimana warga panem dikendalikan melalui media adalah dengan permainan itu sendiri kapital percaya bahwa jika itu membuat masa puas dengan hiburan yang tidak masuk akal maka mereka tidak akan bangkit melalui pemerintah narasi distopia klien 2017 menawarkan pandangan yang berlawanan tentang narasi distopia kisah-kisah ini mengambil tren saat ini dan mengikuti mereka ke kesimpulan nostalgianya mereka memang cermin kepada dunia dengan kata lain imajinasi distopia memiliki fungsi hortotori ia mendesa kita untuk membuat perubahan di masa sekarang untuk menghindari konsekuensi yang menghancurkan di masa depan dengan cara ini imajinasi distopia juga dapat beroperasi dalam mode dialektis dan narasi distopia mungkin efektif ganda karena mereka memberi kita tidak diinginkan serta tidak mungkin dunia seperti narasi utopis yang merupakan tipenya narasi distopia juga dapat mendorong kita untuk melakukan perubahan di masa kini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik kemampuan untuk membayangkan kemungkinan yang berbeda ini dapat menginspirasi tindakan politik seperti yang disarankan oleh kampanye terkait image picture hungers games dan pengedopsian simbol seri oleh aktivitas politik global bayangkan lebih baik disipun sekarang menjadi organisasi terpisah yang dijalankan oleh pendiri haripotter aliens hp android slack image better dimulai sebagai cabang dari hp organisasi aktivitas penggemar yang didedikasi untuk fandom selain serial haripotter pada tahun 2012 bertepatan dengan perisian film pertama hunger games image better bermiter dengan kampanyenya grow oxfam untuk meluncurkan kampanyenya hunger is not again memerangi kelaparan global penggemar hunger games didorong untuk mendantangani janji grow oxfam yang menyerukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan tanaman untuk pangan daripada bahan bakar reformasi bantuan pangan dan dupuan untuk petani kecil drive makanan kaleng diadakan di bioskop lokal dan pada 2013 Maret para aktivisi menghadiri pesta rilis setengah malam meminta orang-orang untuk menantangani iklar dan tweet dengan hashtag nota game untuk menciptakan rasa komunitas global namun sehari sebelum film dirilis Lionsgate perusahaan produksi film tersebut mengeluarkan surat penghentian dan penghentian kampanye melalui Ocfam gerakan protes lainnya aktivis juga menggunakan simbolisme Hunger Games dalam gerakan protes lainnya di seluruh dunia misalnya pada 9 Agustus 2014 protes dan kerusuhan peca di Funguson Missouri pinggiran kota setelos menyusul penembakan fatal terhadap Mikhail Brown seorang remaja kulit hitam tak bersenjata oleh Darren Wilson seorang pulisi kulit koti setelah rilis Monkey Gay bagian pertama pada bulan November pada pengunjuk rasa yang mengu keputusan Dewan Juri tentang apakah Wilson akan diadiri atas keputusan Dewan Juri terkait pembunuhan mencoret coret sebuah baris dari film jika kami terbakar kami terbakar bersama kami di sebuah lingkung di lingkungan saw di state Laos kemudian pada bulan Mei setelah kudeta militer di Tanah Thailand para aktivis pro-demokrasi mulai menggunakan salam tiga jari dari film tersebut sebagai tanda perlawanan terhadap presi militer dalam contoh pertama adopsi simbol internasional salut tiga jari muncul kembali sebagai simbol pro-demokrasi pada tahun pada bulan September selama gerakan payung di Hongkong menyusul keputusan komite terhadap kongres rakyat nasional tentang reformasi proses pemilu Hongkong yang mengharuskan calon kepada eksekutif Hongkong dipilih oleh komite pencalonan puluhan ribu mengunjuk rasa yang dipimpin oleh kelompok aktivis mahasiswa turun ke jalan untuk mengunjuk rasa mengadopsi penghormatan tiga jari sebagai tanda pembangkangan terhadap pemerintah pusat rakyat di Beijing implikasi seperti yang ditunjukkan contoh-contoh ini keterlibatan dengan budaya populer dapat mengarah pada ketertiman sipil melalui imajinasi sipil konsep imajinasi otopis don't call membantu kita berpikir tentang cara dimana fiksi otopis dapat memungkinkan kita membayangkan masa depan yang lebih baik melalui reaksi dialektis terhadap tidak ada tempat otopia dan imajinasi distopia dapat bekerja dengan cara yang sama dengan memperingatkan tentang apa yang bisa terjadi jika kami tidak membuat perubahan saat ini meskipun kita harus selalu menyadari status komoditas dan sikap ambigunya tentang masalah yang terkait dengan ketidaksetaraan rasial Siri Hang S.Games menawarkan contoh negatif tentang apa yang terjadi jika ketidaksetaraan kekayaan kontemporer dan pemerintah dibuat begitu saja demikian yang dapat saya sampaikan dari tugas ketiga ini kurang lebihnya saya minta maaf dan saya berterima kasih terima kasih Terima kasih.